Keinginan saya suratnya terpisah, bagaimana barang-barang yang Vanessa nanti diambil oleh pihak keluarga atau saya, yang barang-barang Bibi diambil oleh pihak Bibi. Dodi Sudrajat sebut biasanya ingin jual semua harta Vanessa Bibi. Ayah ada Bibi Syok tak kuasa menahan tangisnya, hingga skakmat Dodi begini. Sedikit berduka ya, untuk mencari pamor, untuk mengambil harta yang berapa sih yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, gak seberapa kalau tahu semua gak seberapa. Sahabat Vanessa sentil keras perilaku keluarga Vanessa yang terlihat tertawa-tawa menyindir dalam suasana yang masih berduka. Apa? Yang penting kita makan gaduh-gaduh kenyang ya, cip. Dadinya selalu suka sekali sama gaduh-gaduh, tapi dari kemarin gak kesampean. Ada pare-nya yang pahit. Iya, pakai pare-pahit. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Pasca kepergian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah untuk selama-lamanya beberapa waktu lalu. Jagat media hiburan tanah air masih dihebohkan dengan sederet pernyataan ayah Vanessa Angel yang penuh kontroversi di masyarakat. Ya, di tengah suasana yang masih berduka, Dodi sudrajat utarakan keinginannya untuk membuat museum, di mana menampilkan barang-barang peninggalan sang putri. Bahkan, dalam sebuah tayangan, Dodi menginginkan harta warisan Vanessa dan Bibi dipisah dan untuk keluarga masing-masing. Pernyataan, Dodi sudrajat pun ramai jadi pergunjingan publik. Bukan tanpa alasan. Publik menilai bahwa Vanessa dan Bibi memiliki anak kandung, yakni Galaskai yang seharusnya jadi ahli waris. Iya, percantangan juga datang dari keluarga Bibi yang seolah tak setuju dengan hal tersebut. Kalau dihitung-hitung biaya untuk membesarkannya nanti tidak seimbang. Tapi saya siap selagi saya punya tenaga. Ayah anda Bibi bahkan berpendapat kalau bisa jadi uang. Lebih baik peninggalan Vanessa seperti baju ataupun sepatu. Lebih baik diungguangkan dan untuk tabungan atau deposit gala ke depannya. Namun apapun itu, ayah anda Bibi menghormati keluarga Vanessa. Seiring pemberitaan liar di masyarakat, ayah anda Bibi pun tak kuasa menahan tangis. Di tengah suasana duka, kabar perebutan warisan memang masih jadi pergunjingan. Haji Faisal ayah anda Bibi mengaku sangat sedih dengan pemberitaan ini. Dalam sebuah tayangan, ia tak kuasa menahan tangisnya. Dalam wawancara, Faisal mengaku bahkan yang dimilikinya pun akan ia kasih kepada sang cucu kala. Ia tak habis pikir dengan berita warisan Vanessa Bibi yang diperbutkan karena menurutnya. Jika dihitung harta tersebut tak seberapa, namun beritanya begitu heboh. Ayah anda Bibi tersebut mengaku bakal berusaha untuk sang cucu. Bahkan yang bikin warganet ikut nyesek. Saat Faisal menyebut ia tak akan memakan harta anak yatim dan harta galas sepenuhnya untuk sang cucu. Ya, kala sekai kini memang menjadi yatim biatu pasca kepergian kedua orang tuanya. Ia diasuh oleh adik-adik Bibi Fuji. Alih-alih menengok Dodi dalam sebuah tayangan mengaku segan datang ke rumah Vanessa. Dodi mengatakan bahwa keluargannya jarang datang ke rumah mendiang Vanessa. Dan Bibi lataran merasa segan. Ia menyebut semua adik-adik Bibi Ardian sah tinggal di sana. Dodi mengatakan jika ruah putrinya terlalu ramai hingga tidak ada privasi lagi. Memang jika ditelisi lebih jauh sebelum Vanessa dan sang suami tiada. Adik Bibi memang tinggal di rumah tersebut. Dan membantu Bibi dan Vanessa menjalankan bisnis sekaligus mengasuh kala. Di sisi lain keluarga Dodi pun kembali dikecam. Salah satu sahabat Vanessa Marisa Icah diduka setil keras perilaku Dodi Sudrajet sekeluarga. Dalam sebuah unggahan Marisa Icah mengaku ia masih suasana duka dan masih tak menerima endorse. Namun ia kaget dengan perilaku diduka keluarga Vanessa yang justru sibuk bikin single laku. Ia juga menyinggung perilaku diduka adik Vanessa dan keluarga yang terlihat membuat story tertawa-tawa hingga menyidir di tengah suasana yang masih berduka. Ia belakangan Dodi Sudrajet membuat single laku untuk adik Vanessa Angel. Dan sebuah video adik Vanessa terlihat tertawa dalam mobil pun viral di masyarakat. Sementara itu melihat hal tersebut tak hanya sahabat Vanessa yang geram. Beberapa warganet juga ramai-ramai komentari video adik Vanessa yang beredar luas di media sosial. Wah semoga diberi ketabahan ya pemirsa. Jangan lupa subscribe.